Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dalam materi pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 Nah, disini untuk materi kita tentang sumber-sumber sejarah Nah, apa yang bermaksud dengan sumber sejarah? Sumber sejarah dasar sebagai identifikasi sebuah peristiwa sejarah Setiap kisah pasti mempunyai sebuah peninggalan Dan peninggalan ini disebut dengan sumber sejarah Nah, apa itu sumber sejarah? Pengertian sumber sejarah merupakan sesuatu yang memberi tahu kita secara Dengan cara tidak langsung ataupun langsung Tentang masa lalu Nah, dalam sumber-sumber sejarah dibagi menjadi beberapa bagian Yang pertama, secara tertulis itu dibagi secara alisan dan artefak Dan untuk yang kedua, dalam segi bentuknya Terbagi menjadi primer dan sekunder Ini untuk pembagian dari sumber-sumber sejarah Nah, bentuk jenis-jenis dari sumber sejarah Itu dibagi menjadi bentuk dan sifat Nah, dari segi bentuknya Jenis-jenis bentuknya Itu yang pertama, sumber sejarah tertulis Sumber benda Dan sumber visual dan audiovisual Yang terakhir adalah sumber lisan Ini untuk dari segi bentuk Dan dalam segi sifat Dibagi menjadi Yang pertama, sumber primer Sumber sekunder dan sumber tersier Ini untuk pembagian dari jenis-jenis sumber sejarah Nah, dalam pengertiannya Dalam pengertiannya Sumber sejarah itu Yang pertama, sumber Ada tiga Yang pertama, pokok, asal, dan dasar Nah, sumber sejarah sesuatu yang menceritakan kegiatan manusia pada masa lalu Nah, berdasarkan sifatnya Sumber primer Sumber yang diperoleh secara langsung dari perlaku sejarah Atau yang terlibat langsung dalam sejarah Dan yang sekunder Sumber yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara Ini untuk sumber sejarah berdasarkan sifatnya Nah, untuk jenisnya Sumber secara lisan Sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah Contohnya, mahasiswa 98 Menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain Terus, untuk sumber tertulisnya Sumber yang diperoleh dari peninggalan Tertulis ya Contohnya, persasti, dokumen, arsip, ataupun surkabar Dan sumber benda Sumber-benda yang diperoleh dari peninggalan Dari kebendaan Contohnya, arca, perkakas, posil, senjata, dan lain sebagainya Ini untuk sumber sejarah berdasarkan jenisnya Nah, sumber sejarah tertulis atau dokumen Sumber tertulis merupakan sebuah sumber sejarah Yang berasal dari peninggalan yang tertulis Catatan dari fakta tentang peristiwa pada masa lalu Seperti, persasti, teks, dokumen, pembuatan teks, dan lain sebagainya Nah, dibagi menjadi surat kabar Notulen rapat Dokumen pemerintahan Surat catatan buku harian atau memori Nah, untuk pembagiannya bisa dilihat pada slide berikut Nah, ini untuk sumber sejarah tertulis atau dokumen Nah, lanjut Ini contohnya, sumber tertulis Surat kabar, catatan, dan sebagainya Pesatiwa yang sudah terjadi pada masa lalu Untuk contoh dari sumber sejarah secara tertulis Nah, lanjut Sumber sejarah secara lisan Sumber sejarah lisan merupakan sebuah informasi dengan cara langsung Dari pelaku atau saksi mata peristiwa yang telah terjadi di masa lalu Contohnya, dari sumber sejarah lisan adalah anggota Legium Petran, Republik Indonesia atau LVRI Yang berpartisipasi dalam serangan umum untuk melaporkan apa yang dialami orang lain Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka lakukan Ini adalah sumber sejarah secara lisan Nah, kelebihan penelitian sejarah lisan Itu pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah Nah, yang kedua Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis atau terbuka Karena kemungkinan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat Yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber terulis atau dokumen Nah, ini kelebihan Dan kekurangan dari sejarah secara lisan Itu keterbatasan daya ingat seseorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku atau saksi terhadap sebuah peristiwa Nah, mereka akan cenderung memperbesar atau menutupi dari masalah tersebut Nah, selanjutnya itu tentang sumber sejarah benda Sejarah benda, sumber sejarah yang didasarkan pada objek merupakan sebuah sumber sejarah yang berasal dari warisan aset budaya Nah, sumber objek juga disebut sebagai sumber perusahaan, yakni objek dari masa lalu Contohnya adalah sumber sejarah bangunan, benda, masjid, alat, benda budaya, dan seperti timbar, kuil, kapak, dan sebagainya Nah, ini merupakan sumber sejarah berupa sumber benda Candi, dan lain sebagainya Nah, ini merupakan contoh dari sumber benda Nah, untuk selanjutnya itu tentang bukti sejarah dan jenis buktinya Bukti sejarah atau tanda, bukti sejarah sesuatu yang nyata-nyata dari masa lampau yang dapat dilihat, dirabah, dan dirasakan Jenis bukti, itu bukti tertulis, bukti yang membuat fakta-fakta sejarah secara jelas Contoh, ya, perasasti, naskah, dan lain-lain Nah, bukti tidak tertulis, bukti yang tidak berwujud konkret, namun mengandung unsur sejarah Contohnya, cerita, tradisi, kepercayaan, foto, rekaman, dan lain-lain Nah, ini untuk bukti dan ininya Nah, fakta sejarah, fakta adalah keadaan yang sebenarnya, kebenaran kenyataan Fakta sejarah, kejadian yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa sejarah Menurut bentuknya, dibagi menjadi dua Yang pertama, fakta mental dan fakta sosial Fakta mental, fakta yang masih ada dalam pikiran manusia berupa ingatan atau kenangan Dan fakta sosial, kondisi yang menggambarkan keadaan sosial Nah, itu menurut fakta sejarah Nah, sekian materi kita tentang sumber-sumber sejarah Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Bapak Bisa melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp Bapak Nah, untuk tugas, nanti Bapak akan kirim melalui Google Classroom Dengan permant Google Formnya Sekian, dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih